Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Kali ini gue pengen bahas soal VRAM GPU yang katanya makin kesini makin demanding. Yang banyak dugaan mengenai VRAM 8GB itu udah dirasa kurang cukup nih untuk main game AAA di settingan rata kanan. Sekalipun itu resolusinya hanya Full HD. Nah disini kebetulan gue ada 3 GPU yang akan menjadi studi kasus untuk video ini. Yaitu ada si RTX 3060 varian 12GB. Lalu ada RX 6750 XT. Dan terakhir ada RTX 3070. Yang thanks banget nih temen gue Ivan yang udah bersedia minjemin GPU-nya buat dipake eksperimen video ini. Nah mungkin ini akan menjadi video yang cukup panjang dan gue sendiri sebenernya juga gak tau nih akan seberapa panjang videonya. Sebab gue ambil data benchmarknya tuh pada berbagai resolusi yang hasil akhirnya gue rasa akan cukup banyak. Oke sebelum masuk ke pembahasan, pertama gue ingin menjelaskan dahulu nih. Atau mungkin refresh sedikit ya bagi yang sudah paham mengenai fungsi dari VRAM GPU. Oke sesuai namanya yaitu Video RAM atau juga bisa dibilang Video Random Access Memory. Yang memang secara fungsinya itu akan menjadi penyimpanan memori dari chip GPU. Kalau GPU-nya itu integrated, maka dia akan mengambil sebagian kapasitas sistem RAM untuk dijadikan VRAM. Lalu kalau GPU-nya dedicated, maka ya dia juga akan memiliki dedicated VRAM sendiri. Yang mana VRAM ini akan dijadikan tempat penyimpanan sementara aset-aset video game seperti misalnya tekstur, shader, dan lighting. Nah jika grafis gamenya itu semakin realistis, maka aset-aset tadi kan perlu kapasitas VRAM yang besar tentunya. Dan bisa kita lihat game-game jaman sekarang udah memerlukan tekstur yang makin HD. Belum lagi ada tambahan fitur seperti ray tracing hingga path tracing. Jadi bisa saja tuh VRAM 8GB tak lagi bisa menghandle ya semua ekstra fitur tersebut. Ya walaupun begitu sih, ada yang namanya nih shared GPU memory. Yang mana jika si dedicated VRAM-nya full, maka operating system akan mengalokasikan sistem RAM sebagai VRAM. Yang mana totalnya ini bisa mencapai 50% dari sistem RAM itu sendiri. Kita bisa melihat nih total kapasitasnya pada test manager jika kalian menggunakan operating system Windows. Nah jadi itu sih, kira-kira penjelasan singkat soal VRAM. Nah sekarang kita akan melihat penggunaan VRAM pada video game. Yang mana akan gue tes pada 5 games AAA, rilisan beberapa tahun lalu hingga rilisan terbaru. Yang semuanya sudah berbasis API DarkX 12 dan juga memiliki fitur ray tracing. Setelah disini akan ada 3 resolusi yang akan gue tes yaitu 1080p, 1440p dan juga 4K. Untuk spek sistem pengujiannya yang gue pakai disini adalah CPU 13400F, RAM DDR5 32GB 5200MHz, dan semua game ditaruh pada SSD NVMe Gen 4. Serta fitur resusible bar-nya gue aktifkan. Oke, game pertama disini ada Shadow of the Tomb Raider yang dirilis pada tahun 2018. Dan mungkin ini menjadi salah satu game juga yang pada waktu itu meng-highlight fitur ray tracing pertama kali. Tetapi walaupun begitu, pertama-tama kita lihat dulu nih hasil FPS-nya ketiga ray tracing-nya dimatikan pada settingan HIAS. Nah bisa dilihat nih hasil performa dari ketiga GPU ini yang gue tes pada 3 resolusi. Overall sih performanya ya normal-normal aja ya, nggak ada tuh frame drop yang cukup parah. Dan ya bisa dibilang sih frame rate yang dihasilkan cukup playable ya. Dan disini sih bisa dilihat si RX 6750 XT mendominasi hasil performanya. Nah selanjutnya kita akan melihat average memory usage pada ketiga GPU ini. Dimana disini selain kita melihat penggunaan VRAM-nya, kita lihat juga penggunaan sistem RAM oleh ketiga GPU ini. Dan ternyata disini hasilnya cukup menarik, sebab ternyata si RX 6750 XT itu memakan VRAM yang paling besar. Padahal dia punya total kapasitas VRAM itu 12GB ya, tapi ternyata dia bisa makan hampir 9GB lebih tuh. Dan disini bisa dilihat 3060 yang memiliki VRAM yang sama, ternyata penggunaan VRAM-nya itu jauh lebih rendah. Atau bahkan sama aja nih kayak si 3070 yang punya VRAM 8GB. Walaupun begitu, disini sistem RAM-nya bisa dilihat si 3070 itu makan paling besar. Padahal VRAM-nya dia tuh belum habis ya, paling gede bisa dilihat disini itu cuma makan 7,5GB aja. Nah asumsi gue sih kayaknya OS Windows-nya itu nggak nunggu si 3070-nya sampai kehabisan VRAM. Melainkan udah mulai ancang-ancang mereservasi sistem RAM ketika dirasa VRAM dari si 3070-nya itu mendekati kapasitas full-nya. Nah kita ke pengujian selanjutnya, yang mana disini masih pada game yang sama, namun dengan fitur ray tracing-nya diaktifkan pada settingan medium. Nah disini bisa dilihat ya ketika GPU masih memiliki hasil frame rate yang cukup playable, tidak ada frame drop yang cukup parah. Kecuali memang si 3060 disini memang punya frame rate yang paling rendah nih di resolusi 4K, ya wajar-wajar aja sih. Itu kan segmen 3060 juga jauh lebih rendah ya dibandingkan 3070 dan juga si 6750 XT. Jadi overall sih hasil fps ya cukup normal-normal aja sih. Kemudian kita lihat hasil average memory-nya pada settingan ini. Gue rasa sih ciri-cirinya masih sama ya seperti settingan sebelumnya. Dan untuk si RX 6750 XT ini di resolusi 4K ternyata makan VRAM hampir 11GB. Yang mana disini terbaca hampir cukup mirip sih dengan sistem RAM, makanya dia agak berdempetan tuh grafiknya. Nah untuk si 3060 disini VRAM-nya makan 8GB lebih. Dan untuk 3070 di resolusi 4K itu sistem RAM-nya makan hampir 16GB. Jadi nih gue rasa bagi kalian pengguna 3070 ketika ingin memainkan game ini, gue rasa harus mulai mempertimbangkan nih untuk gendutin RAM kalian. Oke kita ke pengujian selanjutnya, disini sudah memasuki game kedua, yaitu Cyberpunk 2077 yang dirilis pada tahun 2020. Yang memang pada waktu pertama kali perilisannya sih game ini cukup kontroversial ya karena banyak bug-nya. Namun sekarang disini gamenya udah sangat optimis sekali, bahkan disini fitur ray tracing-nya cukup update. Yang disini sih mereka kasih fitur namanya ray tracing overdrive ya. Tapi disini gue nggak akan tes fitur tersebut. Sebab itu bakal bikin frame rate-nya kayak slideshow. Dan udah sempat gue tes pada 6750 XT dan si 3070 tuh, itu cuma dapet 2 fps doang guys. Jadi nggak gue masukin ya disini pengujian. Oke by the way disini kita lihat dulu di settingan ultra tanpa ray tracing. Nah sekali lagi ketiga GPU ini sih pada ketiga resolusi memiliki hasil fps yang cukup normal-normal aja. Nggak ada frame drop yang cukup parah. Ya kecuali pada resolusi 4K, si 6750 XT dan si 3060 kayaknya udah ngos-ngosan ya untuk jalanin game ini. Bahkan si 3070 juga bisa dibilang ya hampir ngos-ngosan tuh fps-nya. Tapi overall sih fps-nya cukup normal yang menggambarkan bagaimana segmentasi ketiga GPU tersebut. Kemudian kita lihat nih average memory use-nya pada game ini di settingan ray tracing off. Dan sekali lagi si RX 6750 XT itu memperlihatkan penggunaan VRAM yang paling gede. Jadi disini gue beramsumsi sepertinya ini adalah cara si RDNA 2 atau RX 6000 dalam melakukan manajemen VRAM mereka. Yang mungkin ada sangat pautnya dengan Infinity Cache yang dimiliki arsitektur GPU tersebut. Atau mungkin memang AMD men-setting manajemen memori seperti ini pada driver GPU RDNA 2 atau si RX 6000 tersebut. Jadi ya kayaknya si GPU Radeon terbaru ini atau si RX 6000 ini memang tidak bisa disamakan ya penggunaan VRAM-nya dengan si RTX 3000 mirip Nvidia. Oke kita masuk ke pengujian selanjutnya masih di game yang sama dengan ray tracing low. Overall disini sih masih menunjukkan hasil performa yang cukup mirip ya seperti settingan sebelumnya. Namun disini pada resolusi 4K sepertinya ketiga GPU ini itu cukup ngos-ngosan. Bahkan si 6750 XT aja itu punya 1% low hanya di 1 fps aja nih. Jadi dia stuttering tuh di resolusi 4K. Mungkin aja dia kehabisan Infinity Cache nih pada resolusi 4K makanya dia tidak bisa berjalan secara optimal. Kemudian ketika kita lihat average memory use-nya pada settingan ini ya masih cukup mirip sih ya overall sama kayak settingan sebelumnya. Namun disini si 3070 disini mulai menunjukkan penggunaan sistem RAM yang cukup tinggi di resolusi 1440p. Bukan hanya 4K aja nih. Yang disini bisa dilihat itu pada 4K aja hampir makan sistem RAM 16GB. Dan sekali lagi disini si RX 6750 XT memakan VRAM hampir 11GB. Sama seperti game Shadow of the Tomb Raider ketika ray tracingnya dijalankan. Yang mungkin ini memang sekali lagi cara kerja si RX 6000 dalam memanajemen VRAM yang dimilikinya. Kemudian kita ke pengujian selanjutnya yang disini sudah mulai masuk ke game ketiga yaitu Far Cry 6 yang dirilis pada tahun 2021. Disini kita lihat hasil performanya pada settingan Ultra tanpa ray tracing. Ternyata si RX 6750 XT sekali lagi performanya unggul setelah sebelumnya itu unggul di game Shadow of the Tomb Raider. Nah disini bisa dilihat untuk pertama kalinya 1% low dari si 3070 itu tipis-tipis nih sama si 3060. Bahkan bisa dibilang disini gap performanya itu cukup jauh nih dengan si 6750 XT. Kecuali pada resolusi 4K ya dimana si 3070 disini masih cukup unggul. Kemudian kita lihat average memory-nya pada game ini di settingan tanpa ray tracing. Dan ya sekali lagi si RX 6750 XT itu memperlihatkan penggunaan VRAM yang paling gede. Dan mungkin disini untuk pertama kalinya nih kita lihat si GPU Nvidia itu menggunakan VRAM di bawah 6GB ya untuk resolusi 1440 dan 1080p. Namun entah kenapa nih disini si 3070 itu makan sistem RAM yang paling rendah di resolusi 4K. Tapi di bawah resolusi tersebut itu makan sistem RAM justru yang paling gede. Dan bahkan di 1440p aja 3070 itu bisa makan sistem RAM hampir 16GB. Kemudian kita ke pengujian selanjutnya itu masih di game yang sama namun kali ini penggunaan ray tracing-nya diaktifkan. Bisa dilihat disini hasil performanya itu masih diungguli oleh si RX 6750 XT. Dan si 3070 itu sekali lagi memiliki 1% low yang cukup tipis nih mirip dengan si 3060 nih di game ini. Dan ketika kita lihat disini average memory-nya pada settingan ini bisa dilihat ketiga GPU ini masih menunjukkan ciri-ciri penggunaan VRAM yang cukup mirip pada seperti settingan sebelumnya. Dan untuk si RX 6750 XT kembali memperlihatkan penggunaan VRAM yang paling tinggi. Dan untuk kedua GPU Nvidia disini sepertinya tidak memakan sampai 7GB kecuali pada resolusi 4K yang mana 3060 sekalipun disitu udah makan di atas 8GB. Nah untuk sistem RAM-nya disini entah kenapa pada resolusi 1080p itu bisa makan hampir 19GB pada RTX 3060 tuh. Dan untuk 1440p dan 4K disini 3070 kembali menggunakan sistem RAM yang cukup tinggi. Nah walaupun si 3070 disini menunjukkan penggunaan VRAM yang normal-normal aja, bahkan di resolusi 4K sekalipun itu VRAM-nya belum makan hampir 7GB. Tapi ketika gue melakukan tes di resolusi 4K tanpa ray tracing, itu mulai menunjukkan adanya warning mengenai VRAM pada si 3070. Dan ketika gue tes juga nih pada berbagai resolusi di game ini, si 3070 tuh menunjukkan frame time yang sangat tidak mulus. Mungkin itu sebabnya sih dia punya 1% low yang cukup mirip-mirip nih dengan 3060. Oke kita ke pengujian selanjutnya yang mana disini sudah mulai masuk ke game keempat, yaitu Marvel's Spider-Man Remaster yang dirilis pada tahun 2022 untuk PC Steam. Disini kita lihat dulu hasil performanya pada settingan very high dengan ray tracing-nya off. Nah ternyata hasil performanya disini cukup unik nih, dimana sepertinya si 3070 itu cukup kesulitan mendapatkan 1% low yang cukup optimal. Bahkan pada resolusi 1080p, 3060 12GB itu performanya bisa sama seperti 3070 untuk average fps-nya. Dan secara overall disini si RX 6750 XT kembali mengungguli performanya. Kecuali pada resolusi 4K, sepertinya terlihat si 3070 itu masih bisa unggul walaupun 1% low-nya masih cukup mirip nih dengan si 3060. Kemudian ketika kita melihat nih average memory-nya pada game ini di ray tracing-off, bisa dilihat ya sekali lagi RX 6750 XT itu makan VRAM yang paling tinggi. Dan untuk GPU Nvidia sepertinya VRAM-nya hampir kemakan 8GB. Bahkan untuk si 3060 aja dari resolusi 1080 itu VRAM-nya kemakan sekitar 7,7GB. Dan di resolusi 4K itu udah makan sekitar 8,6GB. Jadi mungkin itu alasannya si 3070 itu punya fps yang cukup mirip-mirip nih dengan 3060 karena kayaknya VRAM-nya mulai nggak cukup. Oleh karena itu mungkin pada resolusi 1440p dan juga 4K, disini 3070 memperlihatkan penggunaan sistem RAM yang paling tinggi. Namun entah kenapa pada resolusi 1080p ketiga GPU ini menunjukkan penggunaan sistem RAM yang cukup tinggi. Bahkan untuk 3060 sekalipun itu makan sekitar 20GB. Yang mana fenomena ini juga kita bisa lihat terjadi pada Far Cry 6 sebelumnya. Kemudian pada settingan selanjutnya yaitu dengan ray tracing very high, bisa dilihat disini performanya masih diungguli oleh RX 6750 XT. Dan menariknya disini 3060 dan 3070 itu gap performanya makin tipis. Bahkan di 1080p itu si 3060 bisa mengungguli si 3070. Mungkin ya disini ada juga nih sangkut-pautnya dengan CPU bound, tapi bisa dilihat si 6750 XT aja masih berjalan cukup kencang dan bahkan masih tetap bisa mengungguli si 3070. Jadi kayaknya sih memang ada CPU bound tapi nggak sampai 100% nih. Bisa dilihat dari 1% low si 3070 aja itu pada berbagai resolusi itu masih kalah jauh dengan kedua GPU lainnya. Bahkan di resolusi 4K dia cuma 19 fps aja atau 1% low-nya. Dan ketika kita lihat average memory saya pada settingan ini, itu bisa dilihat ternyata si 3070 itu makan sistem RAM yang paling tinggi. Sama seperti di game Shadow of Tomb Raider tuh, di mana si 3070 juga sama tuh memakan sistem RAM yang cukup tinggi. Dan bahkan pada resolusi 4K itu makan hampir sekitar 17GB. Dan untuk VRAMnya, sepertinya si GPU NVIDIA sekalipun disini kalau mau pakai ray tracing harus punya VRAM di atas 8GB. Mungkin itu sebabnya si 3070 makan sistem RAM yang cukup tinggi dibanding kedua GPU lainnya. Kemudian kita ke pengujian selanjutnya, yang mana disini sudah mulai masuk ke game terakhir, yaitu Resident Evil 4 Remake yang dirilis pada tahun 2023. Yang mungkin ini menjadi game rilisan paling terbaru yang gue pakai pada pengujian video ini. Nah, kita tes dulu pada preset prioritas graphics dengan ray tracing off. Nah, pada settingan ini, ketiga GPU sepertinya menunjukkan hasil FPS yang cukup playable dan cukup tinggi juga. Dan tidak terlihat juga FPS drop yang cukup parah. Kecuali si 3060 nih, pada resolusi 4K itu sepertinya masih cukup kesusahan ya untuk menjalankan game ini. Tapi overall, ketiga GPU sih cukup playable dan performanya sekali lagi disini diungguli sama si 3070 tuh setelah game Cyberpunk tadi. Nah, ketika kita melihat nih average memory use-nya pada settingan ini, bisa dilihat sih kayaknya VRAM dan sistem RAM yang digunakan cukup normal ya. Bahkan untuk 3070 sekalipun ya, dimana kayaknya sih dia nggak makan VRAM yang cukup tinggi dan juga sistem RAM-nya kayaknya juga bahkan nggak lebih gede nih dari si 6750XT. Dan seperti biasa ya, VRAM-nya si 6750XT itu masih makan yang paling tinggi dari kedua GPU lainnya. Tapi untuk GPU individu ya, sepertinya sih nggak makan VRAM yang gede-gede amat nih untuk game ini. Kemudian pada settingan selanjutnya, menggunakan ray tracing normal. Bisa dilihat disini hasil FPS-nya ada anomali nih, dimana resolusi 1440p untuk si 3070 itu 1% low-nya cuma dapet 1 FPS. Mungkin entah kenapa gamenya freeze ya, gue cukup lupa juga karena disini datanya banyak banget, jadi gue nggak ingat ketika tes. Jadi mungkin kayaknya sih harusnya gue tes ulang itu, karena mungkin entah kenapa ada freeze, entah background test yang ganggu kali ya, jadi hasil FPS-nya seperti itu. But anyway, overall performanya masih tetap kok diungguli sama si 3070 pada settingan ini. Kemudian ketika kita melihat nih, average memory use-nya pada settingan ini, bisa dilihat ya, ternyata untuk pertama kalinya nih, spesifik untuk game ini, si 6750XT itu nggak cuma VRAM-nya aja yang gede, tapi sistem RAM-nya juga makan cukup gede. Bahkan bisa dilihat disini GPU individual itu cenderung makan VRAM yang cukup tinggi tuh, dimana 3060 aja di 1080p udah makan 8GB lebih. Tapi entah kenapa si 3070 yang punya VRAM 8GB itu nggak makan sistem RAM yang cukup tinggi, bahkan ya paling tinggi bisa dilihat disini masih si 6750XT. Jadi kayaknya sih penggunaan sistem RAM dan VRAM itu bisa tergantung juga dari game yang dimainkan. Nah, dari hasil tes video ini sepertinya dapat disimpulkan, kalau konteksnya untuk menjawab apakah VRAM 8GB itu udah obsolete atau belum, ya tentu saja belum. Terlihat masih bisa, dengan tanda kutip, untuk memainkan game AAA di settingan rata kanan. Namun sepertinya sudah bukan waktunya nih, untuk VRAM 8GB ini diletakkan pada segmen GPU Me Too High lagi. Sebab kenapa gue bilang tadi bisa dengan tanda kutip? Karena bisa dilihat ya, VRAM 8GB ini cenderung membutuhkan kapasitas sistem RAM yang besar. Terlihat dari pengetesannya, itu seringkali hampir 16GB dialokasikan menjadi VRAM, yang mungkin tidak menjadi masalah sih pada hasil pengujian video ini. Sebab sekali lagi disini gue pakai RAM 32GB, tapi kalau RAM-nya kalian masih 16GB atau bahkan cuma 8GB aja, ya who knows ya, mungkin hasilnya bisa jadi berbeda. Lalu juga ada game seperti Far Cry 6 yang menunjukkan frame time kurang mulus di berbagai resolusi ketika dites pada 3070. Dan dari hasil tes ini juga ditemukan bahwa memori manajemen antara GPU NVIDIA dan AMD itu sangat berbeda. Yang mana GPU AMD ini cenderung memakan VRAM yang lebih besar ketimbang si NVIDIA. Setidaknya untuk si RTX 3000 dan RX 6000 ini yang terlihat dari VRAM usage antara 3060 dan 6750 XT yang sama-sama punya VRAM 12GB. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel ini jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Sukaiti di Instagram dengan nama atsuka__it. Gue Fadil dari Sukaiti Mamit undur diri. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax